Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan salah satu contoh penghitungan harga pokok pesanan dalam akutansi biaya atau cara menghitung dan membukukan harga pokok pesanan atau diseling juga disebut job order costing Kali ini teman-teman saya mengambil contoh dari soal akutansi biaya soal latihan harga pokok pesanan buku karangan mulia di halaman 55 soal 14 Soal itu berbicara tentang bagaimana cara mencatat, menjurnal dan menghitung harga pokok perusi dan bagaimana cara menjurnal pada saat pesanan tersebut dijual Soal ini adalah sebagai berikut Suatu perusahaan yang diproduksi berdasarkan pesanan mengelola produk melalui dua departemen A dan B Berikut ini transaksi biaya produksi perusahaan tersebut untuk mengelola pesanan nomor B109 dalam bulan Januari 2020 Masing-masing departemen punya biaya bahan baku Departemen A tidak ada biayanya Biaya departemen A biaya tenaga kerja adalah sosial Rp500.000 Biaya overhead pabrik adalah Rp5.000 per jam mesin dan jam mesin di departemen A adalah Rp200.000 dan departemen B adalah bahan baku ada Rp150.000 Biaya tenaga kerja langsung adalah Rp675.000 Biaya overhead pabrik adalah 200% dari biaya tenaga kerja langsung yang kerja mesin adalah Rp400.000 Pada akhir bulan tersebut pesanan telah selesai yang dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan dengan harga jual Rp5.000.000 Di sini tidak ada kuantitas produksi kalau kita nanti ada kuantitas yang dipesan sebanyak berapa nanti harga pokoknya akan menyesuaikan dengan jumlah kuantitasnya Dari data di atas tersebut Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk menghitung terjadi miaya produksi untuk mengolah pesanan B109 tersebut dan harga pokok produksi dan juga penjualan pesanan B110 Untuk itu mari kita selesaikan bagaimana kita mengerjakan soal ini Pertama-tama kita catat dulu pencatatan terhadap transaksi Sebagai berikut Yang pertama adalah terjadinya biaya produksi Kita ambil dari sini Kita hitung ya Teman-teman ya Terjadinya Di sini kita buat jurnal Jurnal Pemakaian bahan atau jurnal saat Pembebanan Biaya Bahan baku Baku dalam Proses penutupi Proses Kita buat jurnalnya Di sini Bahan baku Ini adalah biaya bahan baku Jumlahnya berapa? Ini saat kita jurnal ya Jumlahnya adalah tadi Ini di departemen B Biaya bahan baku sebesar Rp150.000 Dengan itu, kita jurnal lawannya Karena barang itu keluar dari persediaan Kita jurnal Barang biaya masuk ke dalam Produksi sebesar Rp150.000 Tapi persediaan berkurang Persediaan bahan baku Ini lebih bagusnya biaya bahan baku Saya disini Rp150.000 Setelah itu Ini adalah kita Membebankan biaya perusi Pengolahan bahan pesanan Pertama tadi kita jurnal Saat pembebanan biaya bahan baku Sekarang kita jurnal Pembebanan biaya Kita copy aja nih Biar semudah Sekarang kita membebankan biaya tenaga kerja Biaya tenaga kerja langsung Departemen A dan B Oke Kita jurnal disini nanti Kita bikin simpon simpon aja Ini biaya bahan tenaga kerja langsung Langsung aja ya Sini juga nanti Gaji 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 Dan Upah Karena tenaga kerja langsung itu merupakan gaji dan upah Departemen A Itu Yang mudah ya teman Oke Disini Yang A adalah Rp500 Rp500 Tenaga kerja Biaya tenaga kerja adalah Rp500 Oke Departemen A Tapi lagi ini Biar Departemen B ya B Sebesar Tadi adalah Rp600 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 Ini jurnal saat pembebanan Biaya tenaga kerja langsung Dalam proses produksi Pesanan tadi Departemen A dan Departemen B Sekarang kita Jurnal pembebanan biaya Biaya overhead pabrik Ini pencatatannya Pembebanan biaya overhead Biaya overhead pabrik ini Biasanya dibebankan Berdasarkan Tarif yang telah ditentukan Tidak berdasarkan harga Biaya overhead langsung Untuk itu kita buat dulu Perhitungannya Berapa Jadi soalnya Adalah Biaya overhead pabrik Departemen A Adalah Rp50 Perjam mesin Kita buat Tabelnya Di sini Ini perhitungannya Perhitungannya Biaya overhead pabrik Berdasarkan temannya Biaya overhead pabrik Departemen yang dibebankan Yang dibebankan Dalam Departemen Departemen A Sama dengan Jadi berapa Jam mesinnya berapa Jam mesin Rp200 Jam mesin Kali tarifnya Kali tarif Rp5.000 Rp5.000 Dapat Satu juta ya teman ya Setelah itu BOP Yang dibebankan Dibebankan Dalam Departemen Berdasarkan Tadi Jam mesin Atau Biaya overhead Pabrik Berdasarkan Biaya tenaga kerja Langsung Sekarang biaya tenaga kerja Langsung Rp2.000 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 Dari BKL Ya tenaga kerja Langsung Terbesar Kali ya teman ya Langsungnya tadi Ya tenaga kerja Langsungnya Adalah Rp2.000 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 Sama teman ya Rp1.000.000, karena dia langsung, ya. Rp1.000.000, karena dia langsung. Rp350.000.000, kita jumlah, jumlah biaya, CUB, krimlah. Dengan Rp2.000.000, Rp3.000.000. Ini lah BOP, kasih baris. kita jurnal oke teman-teman ya kita jurnal kita jurnal kita jurnal disini saya ambil aja dari sini biar mudah ya teman-teman oke disini kita jurnal kita jurnal nih barang dalam proses BOP biaya overhead tab BG oke kita jurnal disini BOP dan BG A 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 350 Inilah jurnal pembebanannya Nah kita sudah dapat ya pencatatan yang diminta tadi terjadinya biaya produksi untuk memulai pesanan tersebut Jadi kita sudah mencatat terjadinya pada saat pembelian nanti ada catatan itu sendiri biasanya di lembusan Ini pada saat pembebanan bahan baku ke dalam produksi Pada saat pembebanan biaya overhead, biaya tenaga kerja ke dalam produksi Dan ini biaya pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam prosesusi menggunakan tarif yang telah ditentukan Dan biasa tarif itu ditentukan pada saat anggaran perusahaan Nah yang kedua kita adalah menghitung adalah berapa harga pokok produksi pesanan kita Kita hitung di sini Kita hitung harga pokok produksi kita berapa Pertama kita hitung ya teman-teman Tadi kita sudah dapat biaya overhead Menghitung, kita hitung Kita sudah dapat tadi perhitungan kita buat Perhitungannya ya Jadi kita dapat di sini bahan baku yang kita bebankan oleh Departemen A Kita tinggal di sini Kita pindahkan ini Oh ini sorry ya teman-teman Tadi jumlahnya 500 ditambah ini Berarti 1.150 ini 1.105.175 Jumlah ini ya teman-teman Tuh jumlahnya Tadi jumlahnya Tadi jumlahnya Kita ambil biaya overhead pabrik Ini masih semuanya Ini masih semuanya Bukan 1.230 Tadi jumlahnya Tadi jumlahnya Ini kita jumlahnya Jumlahnya Jumlah Pesanan 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 Adalah Pesanan 3, 6, 7, 5 Inilah harga pokok pesanan Harga pokok produksi pesanan Nah, bila kuantitasnya 10 3, 6, 5, dibagi 10 Itulah harga per unit Karena di sini tidak menghitung per unit Maka kita jumlahkan Seandainya dia minta per unit Kita tinggal membaginya Atau kuantitas yang kita produksi itu berapa unit Misalnya 100, 3 juta dibagi 100 Kalau dia 10 ya 3, 6, 5, dibagi 10 Itulah harga per unitnya nanti Nah, sekarang kita catat di sini Jurnal pembukuan atau jurnal penutup Dari hasil produksi kita Kita jurnal Pencatatan Hasil produksi atau biaya B100.9 Nah, di sini Jadi Persediaan Barang Jadi 3.675.000 Biasanya kalau jurnal rebate pasti ada jurnal kreditnya Kita tindahin aja Oke Inilah jurnal Pembebanan hasil Yang C Sekarang kita jual barangnya Bagaimana cara mencatat penjualan barang pesanan Nah pada saat barang sudah diambil oleh si pengkonstumer atau si pembeli kita Kita tinggal membuku disini nantinya mencatat penjualan Pembeli kita mencatat penjualan Atau hasil Berdasarkan peluji secara umum secara banyak ya Cata disini harga pokoknya berkurang ya Jadi berkurang harga pokoknya 3.675.000 Persediaan berkurang persediaan Perjadian keluar dari gudang barang Jadi ini biasanya pencatatan secara berkurang dan metode fisik ya Ini pencatatan penjualan ya Nah karena dia dijual Berarti kita memperoleh penghasilan Bisa penghasilan itu kita mendapat Bisa kita mendapat uang Atau mendapat Yutang Atau barang belum dijual secara kredit Makanya kalau kita mencatat disini Kalau kita penjualan itu tunai Ketat kas Kalau dia kredit Kita catat yutang Dagang Nah disini Kita disini Kita disini Seharga tadi 5 juta Kita disini Penjualan Ini penjualan Barang dagang Saya barang Barang Tergantung ya teman-teman Atau disini bisa juga Barang jadi Jadi Tergantung ya teman-teman Nanti Dia ada Kode keperkiranya Tersendiri Biasanya di perusahaan Kita disini Oke selesai kita pembahasan Tadi soal Dari Soal Karang buku akutasi biaya Mulyadi Alaman 55 Soal harga pokok Soal Nomor 14 Dia meminta kita mencatat Saat pembebanan Kita catat Saat pembebanan Biahan baku Pembebanan tenaga kerja langsung Dan pembebanan Operat Pabrik Sebagai dengan Yang pertama kita hitung dulu Berapa biaya Kita catat Setelah itu Menghitung harga pokok Producing Kita menghitung harga pokok Producingnya Pertama kita hitung dulu Biaya bahan bakunya Biaya tenaga kerjanya Dan biaya overhead Pabriknya Nah kita setelah kita hitung Baru kita Masukkan Jumlahkan Totalnya Barulah bisa kita bagi Perunin Karena penghitungannya Yang seperti yang sudah saya Sampaikan Setelah itu kita jurnal Pembebanan biaya produksinya Ini kita jurnal Menjadi harga pokok Setelah itu kita jurnal Pada saat penjualannya Dapatlah disini jurnal Pencatatannya Oke Pada teman-teman Apabila ada pertanyaan Silahkan dikomentari Dan terima kasih Telah memperhatikan Dan telah melihat Video saya Atau menonton video saya Tapi jangan lupa Teman-teman Berikan like Subscribe Dan bagi ke teman-temannya Semoga Penyelesaian soal ini Bisa Bermapak Bagi teman-teman Thank you for watching Sampai jumpa di video